Nah sekarang untuk apa nih, untuk roda 4 nih Saat ini Pertamina mulai menerapkan aplikasi MyPertamina Untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi nih lor Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Batanghari menyebutkan Para pengendara roda 4 harus wajib terdaftar di aplikasi yang disediukan Kalau tidak, tidak bisa ngisi BBM lagi nih Oke, mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Guna menyeleksi kendaraan-kendaraan mana saja yang bisa mengisi bahan bakar minyak bersubsidi Khususnya jenis Pertamina saat ini tengah menciptakan aplikasi MyPertamina Hal tersebut diakui pemerintah Kabupaten Batanghari Nantinya kendaraan roda 4 yang ingin membeli BBM wajib terdaftar di dalam aplikasi Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari Farizal mengatakan Surat edaran tersebut saat ini juga telah diterima oleh pemerintah daerah Meski demikian, proses pembelian dan pembayaran BBM tetap seperti biasa Dan pendaftaran untuk pembuatan aplikasi MyPertamina ini juga sudah dibuka sejak 1 Juli 2022 lalu Sementara itu, nantinya jika pengendara sudah terdaftar, pemilik kendaraan akan menerima QR Code Jadi konsumen hanya menunjukkan kode tersebut saat ingin melakukan pembelian Dirinya juga memastikan besar kemungkinan jika para pengendara tidak melakukan pendaftaran di aplikasi tersebut Maka bisa jadi tidak akan dapat melakukan pengisian BBM tersebut di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Berdasarkan surat dari Pertamina yang disampaikan kepada kepala daerah Itu untuk kepala daerah diminta oleh Pertamina untuk menyampaikan kepada masyarakat Bahwa terhitung tanggal 1 September ini kemarin Bahwa kita untuk pembelian BBM itu melalui aplikasi yang namanya MyPertamina Nah, oleh kepala daerah sudah ditindaklanjuti melalui surat edaran Surat edaran kepala daerah oleh Pak Pak Upati sudah kita sampaikan Sudah kita sampaikan ke kepala-kepala dinas, kepala terutama zaman, kepala desa Untuk mesosialisasikan aplikasi ini kepada masyarakat Jadi kita surat edaran itu kita sampaikan kepada ke zaman Sudah kita sampaikan ke zaman Dan ke zaman harus diharapkan meneruskan kepada seluruh kepala desa di wilayah masing Dan untuk meneruskan surat edaran ini dan surat edaran dari Pertamina ini kepada masyarakat Untuk mesosialisasikan Joni Firdaus, Jek TV, melaporkan